Terima kasih masih bersama kami di News on the Spot. Pemirsa, Sabam Sirait adalah politikus kawakan PDI Perjuangan yang telah berkiprah sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden ke-7 Joko Widodo. Rangkaian perjalanan Sabam di dunia politik terangkum dalam buku Berpolitik Bersama 7 Presiden. Buku tersebut diluncurkan bersamaan dengan peringatan 50 tahun pernikahan Sabam bersama sang istri, Sondang Sida Butar. Politikus senior PDI Perjuangan Sabam Sirait meluncurkan buku berjudul Berpolitik Bersama 7 Presiden. Buku ini bercerita tentang perjalanan panjang Sabam Sirait di dunia politik. Sabam menjalani gelanggang politik di era Presiden Soekarno, Soeharto, B.J. Habibi, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, hingga Joko Widodo. Dalam buku tersebut juga menceritakan saat Sabam menginterupsi pimpinan sidang di tahun 1993. Pada masa order baru, interupsi merupakan hal yang tabu dilakukan, hingga akhirnya sikap kritisnya tersebut dibicarakan oleh seluruh media masa. Sabam berpesan kepada para politikus untuk mengikuti proses sejarah agar dapat bermetafor fosa menjadi negarawan. Sejumlah penjabat dan politikus mengungkapkan, sosok Sabam Sirait merupakan panutan mereka ketika terjun ke dunia politik. Untuk mencalonkan diri dari Sumatera Utara, Bang Sabam dan Pak Liat Lumbang Daul adalah orang yang berada di belakang saya. Karena pada waktu itu menjadi pencalonan calik itu bukan soal yang tampak untuk masuk dalam nomor urut. Walaupun saya di Sumatera Utara sudah menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Anggota Liberdi, tapi pada pemilihan 2004, Bang Sabam, saya harus katakan ini, dengan Pak Liat Lumbang Daul di Tuku Umar, di Wisma PGI, Pak Liat Lumbang Daul mengatakan, ikut teleponomu dosa darion Pak Taufik Kemas. Ini betul-betul dari lubuk hati yang saya yang paling dalam. Pak Sabam, izinkan saya mengucapkan selamat ulang tahun perkawinan yang ke-50 dan selamat atas peluncuran. Buku yang menurut saya harus menjadi pedoman daripada politisi-politisi kita ke depan. Peluncuran buku ini juga sekaligus sebagai perayaan ulang tahun pernikahan ke-50 dengan sang istri, Sondang Boru Sidabutar. Keluarga berharap Sabam Sirait diberikan kesehatan agar terus bisa menjadi panutan serta contoh bagi politikus muda Indonesia saat ini. Hari ini Bapak Ibu banyak datang dari jauh untuk menghormati orang tua kami. Kami sangat berterima kasih sekali sahabat-sahabat dari jauh datang untuk menemui dan hadir untuk mendoakan orang tua kami. Bapak, tahun ini 83 tahun, betul setahu kami anggota MPR tertua. Mudah-mudahan nanti kalau terpilih lagi paling tua, Pak. Ya kita mengharapkan tentunya gaya berpolitik seperti Pak Sabam ini saya kan juga sudah liputan Pak Sabam sejak jaman Orde Baru ya. Kalau kita lihat gaya berpolitiknya ini kan agak unik ya. Agak unik dan jarang saat ini kita lihat. Bagaimana kalau kita mengatakan tidak adalah tidak dan benar adalah benar. Kita rasa, saya rasa sosok dari Pak Sabam masih kita butuhkan sebagai panutan. Acara peringatan 50 tahun pernikahan Sabam Sirait dihadiri sejumlah sahabat, pejabat, dan politikus PDI Perjuangan. Selain Ketua DPR Bambang Susatyo, ada juga Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, politikus sekaligus Ketua DPR DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi, hingga Kapolda Metro Jaya Jen Gatot Edy Pramono. Kelen Yosua, Fereska Emanuel, Berita 1, Jakarta.